Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Atar Family Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam kalian sehat semuanya ya Jadi di video kali ini, Bunda Atar akan share nih tutorial Atau cara mengaktifkan Always On Display untuk semua handphone So sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Lalu nyalakan notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapat video terupdate dari channel ini Untuk mengaktifkan Always On Display itu, kita hanya butuh satu aplikasi aja ya teman-teman Sekarang teman-teman langsung aja buka aplikasi Play Store Kemudian kita ketik Always On AMOLED ya Sekarang kita langsung aja install aplikasi Always On AMOLEDnya ya Kita tunggu aja, ini masih dalam proses ya teman-teman Nah, aku sudah selesai menginstall aplikasi Always On AMOLEDnya Sekarang langsung aja kita buka Lalu disini keterangannya selamat datang di Always On AMOLED Lalu kita centang yang ada di kotak kecil ini ya Kemudian kita klik tanda panah yang ada di pojok kanan bawah ya Nah, disini untuk pengaturannya itu ada 5 ya teman-teman Dan kita akan mengizinkan semua pengaturannya ya Kita klik untuk pengaturan yang pertama sudah selesai Lalu kita klik pengaturan yang kedua Dan disini ada keterangannya izinkan pengubahan pengaturan sistem Kita aktifkan saja Kemudian kita kembali Kita izinkan pengaturan yang ketiga Lalu disini ada keterangannya izinkan Always On AMOLED untuk membuat dan pengelola panggilan Kita klik izinkan Yang keempat Kita aktifkan Always On AMOLED Izinkan Kita kembali Lalu kita klik izinkan yang kelima Lalu kita klik Always On AMOLED Dan kita izinkan yang tulisannya itu mengizinkan ases kerekaman penggunaan ya Lalu kita kembali Kita kembali Kemudian kita akan mengklik tanda panah yang ada di pojok kanan bawah ya Kita klik accept Nah disini kita akan menyetting beberapa settingan yang ada di Always On AMOLED ini ya Kita scroll ke bawah Kemudian kita klik menyesuaikan layar jam Kita klik clock style Nah disini ada pilihan untuk mengaktifkan jamnya ya Ada yang analog dan digital Dan disini juga ada beberapa pilihan untuk tampilan jamnya Tapi sebagian itu berbayar semua ya teman-teman Dan aku pilih yang free aja Jadi aku pilih yang analog Kita kembali lagi Lalu kita klik data style atau kita akan menyetting tampilan tanggalnya ya Kita klik izinkan Disini juga ada tampilan untuk tanggalnya dan ada pilihannya ya Ada text tersembunyi sama full calendar Atau mungkin ada juga yang berbayar ya Jadi aku tetap pilih yang free Aku pilih yang text Setelah itu kita kembali lagi Lalu kita pilih background atau wallpaper-nya Untuk pilihan background-nya itu yang free hanya dua ya teman-teman Walaupun memang ada beberapa pilihan untuk background-nya Dan ini pun yang berbayar Jadi aku tetap pilih yang free Aku pilih yang ini Yang daun Lalu kita kembali lagi Kemudian kita setting battery style Pilihannya itu ada tersembunyi Gaya standar atau gaya datar Aku pilih yang standar Setelah itu kita akan menyetting untuk hurufnya ya Jadi disini ada beberapa pilihan hurufnya ya teman-teman Dan disini itu ada banyak banget Terserah teman-teman Sesuai sama keinginan teman-teman ya Untuk mengaktifkan font atau hurufnya sesuai dengan keinginan teman-teman Aku pilih yang biasa aja Kemungkinan untuk pilihan huruf-hurufnya itu yang di bawah itu berbayar ya teman-teman Jadi aku tetap pilih yang free Kemudian kita akan mengatur untuk ukuran text-nya Disini akan aku kecilkan Lalu kita klik ok Kemudian disini ada warna text-nya Kita klik Lalu kita klik preset Nah disini ada berbagai macam warnanya Disini aku mau pilih warna merah Kita klik selesai Lalu disini juga ada lokasi cuaca Nah untuk lokasi cuaca bisa teman-teman isi atau enggak ya Disini aku akan kosongin aja Kemudian teman-teman scroll ke bawah Lalu disini juga ada text memo Kita isi dengan nama kita ya Kita klik ok Lalu disini juga ada untuk ukuran text-nya Disini akan aku perbesar sedikit menjadi 60 Kita klik ok Kita scroll ke bawah lagi Disini juga ada untuk pengaturan orientasi layarnya ya Kita klik Dan disini aku pilih untuk portrait atau vertical ya Lalu teman-teman klik kembali Kemudian kita klik untuk kecerahan Nah untuk kecerahannya bisa kita agak terangin dikit ya Lalu kita klik ok Teman-teman scroll ke bawah lagi Disini ada pemberitahuan Jadi cahaya tepian ini Kalau ada notifikasi masuk Akan ada cahayanya ya Kemudian teman-teman aktifkan juga Simulasi LED pemberitahuannya juga ya Oke ini udah selesai semua ya Sekarang aku akan kunci layarnya Dan kita lihat hasilnya Nah ini dia teman-teman Sudah berhasil ya Jadi disaat layarnya terkunci itu akan muncul seperti ini ya Dan untuk warna Lalu jenis jamnya Atau jenis fontnya itu bisa Teman-teman setting sesuai dengan keinginan teman-teman ya Jadi disaat ada notifikasi masuk Seperti WA, Instagram Atau notifikasi apapun Itu akan muncul seperti ini ya Dan buat teman-teman yang di handphonenya Belum ada on display Seperti ini teman-teman bisa coba Menginstall aplikasi Alwas on AMOLED Karena kan gak semua handphonenya Ada alwas on display seperti ini Jadi bisa teman-teman coba deh Dan teman-teman bisa ikuti step by stepnya Karena caranya itu gampang banget Oke teman-teman sampai disini dulu ya Untuk mengaktifkan alwas on display Di semua handphone Dan buat teman-teman Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Supaya bunda Tartar tambah semangat lagi Bikin videonya Jangan lupa juga buat di share ke semua teman-teman Supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang ya Oh iya jangan lupa untuk follow Instagram aku ya At sisi.atar Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Jangan lupa bahagia ya Dadah